Halo sobat, welcome back to sinopsis sinema. Kali ini aku akan membahas sinopsis film Slip, persembahan terakhir aktor Lee Soon-kyul. Kehilangan yang mendalam melanda dunia hiburan Korea Selatan dengan kabar meninggalnya aktor Lee Soon-kyul di kendaraan pribadinya di Woryong Park, Jong-nogu, Seoul, Pusat pada Rabu 27 Desember 2023. Kabar meninggalnya aktor Korea Selatan Lee Soon-kyul tidak hanya meninggalkan duka bagi orang terdekat, tetapi juga para penggemar di seluruh dunia. Sebelumnya, pasca ditemukan tewas pada Rabu pagi 27 Desember 2023, jenazah Lee Soon-kyul sudah berada di rumah duka, di rumah sakit Universitas Nasional Seoul di Jong-nogu, Seoul. Dari pantauan awak media setempat, area rumah duka dijaga begitu ketat. Area rumah duka terlihat rangkaian bunga telah memenuhi ruangan tersebut. Terlihat juga foto Lee Soon-kyul tersenyum dalam balutan autar berwarna hijau. Untuk pemakaman akan berlangsung di Seng-yong, Buang-gun, Jelak-buk-do. Istri Lee Soon-kyul, John Hee-jin, dan saudara-saudaranya disebutkan dalam daftar kepala pelayan. Dalam rangka pemberian penghormatan terhadap peninggalnya Lee Soon-kyul, sejumlah acara konferensi vers perilisan film dan drama akhirnya dibatalkan. Mengingat Lee Soon-kyul merupakan seorang aktor yang punya kontribusi besar di dunia hiburan Korea Selatan. Bicara soal kehebatannya di dunia hiburan Korea, ada film terakhir yang sekaligus menjadi penutup perjalanan karir sang aktor. Ia terakhir kali terlibat dalam film berjudul Sleep yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Yoo Jae-sun. Film bergenre horor itu telah dirilis pada 6 September 2023 lalu dan mendapatkan banyak respon positif dari publik. Selain ceritanya yang menarik, film Korea Sleep juga curi perhatian karena dua bintang ternama Korea dengan acting chiamik yang membintanginya, yakni Jung-yumi dan Lee Soon-kyul. Jung-yumi sudah banyak membintangi drama dan film hit selama ini, seperti Discovery of Love, Life, The School Nurse File, Strain Tubusan, Physicokonisis, Kim Ji-yong, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Lee Soon-kyul juga tidak kaleng-kaleng actingnya. Terbukti, tahun ini dia juga bergabung di dua film keren lainnya, yakni Killing Romance dan Project Silence. Lee Soon-kyul yang juga bergabung di proyek bergensi seperti Coffee Fries, Pasta, My Mister, A Hard Day, Parasite, Kingmaker, dan lainnya juga punya drama baru, yakni Payback, Money and Power, dan No Way Out. Film Sleep adalah film misteri Korea yang sudah banyak diantisipasi setelah film ini tercatat masuk dalam daftar ke Nice Critic Week pada April 2023 kemarin. Sleep merupakan film yang digarap dan ditulis oleh sutradara Yoo Jae-sun, serta dibintangi oleh Jung-yumi dan Lee Soon-kyul. Film berdurasi 1 jam 35 menit ini menceritakan kehidupan Hyun-soo dan Soo-jin yang bahagia, terutama karena Soo-jin saat itu dalam kondisi hamil, serta berbagai peristiwa berjalan mancar seperti biasa. Lee Soon-kyul berperan sebagai Hyun-soo dan lawan mainnya adalah Jung-yumi sebagai Soo-jin. Mereka adalah sepasang suami istri dengan kehidupan yang bahagia. Tetapi rumah tangga mereka tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk karena Hyun-soo mulai bertindak tidak normal saat sedang tidur. Film tersebut menceritakan kekhawatiran seorang istri terhadap kebiasaan sang suami sleepwalking atau tidur berjalan. Sleep menceritakan pasangan suami istri baru, Soo-jin yang diperankan oleh Jung-yumi dan Hyun-soo yang diperankan oleh Lee Soon-kyul. Pasangan ini dalam masa berbahagia karena mengantikan kelahiran anak pertama mereka. Namun, masa-masa bahagia pernikahan pasangan tersebut perlahan hilang sejak Soo-jin menyadari Hyun-soo memiliki kebiasaan unik ketika tidur. Soo-jin yang sedang hamil mendapati suaminya mengalami gangguan tidur. Ketegangan demi ketegangan terjadi bagaikan teror yang tidak kunjung usai setiap malam, bahkan sampai memakan korban. Hyun-soo secara tiba-tiba jadi sering sleepwalking atau tidur berjalan. Awalnya, si suami yang tidur berjalan atau sekedar mengigau hal-hal yang tak membuat Soo-jin bingung. Belakangan, kondisi tersebut menjadi semakin buruk dan tak pernah terbayangkan. Hyun-soo pun tak pernah ingat dengan hal-hal yang ia lakukan setelah menutup matanya. Kondisi tersebut membuat mereka memutuskan ke dokter untuk mengecek kondisi Hyun-soo. Dokter kemudian mendiagnosa Hyun-soo mengalami IR-EM, Sleep Be Hopure Disorder. Sayangnya, konsultasi dokter tak membuat Hyun-soo membaik. Soo-jin semakin sering dalam situasi aneh, seperti menemukan bercak merah di kamar mereka. Hingga melihat Hyun-soo yang hampir membahayakan dirinya sendiri. Tak hanya itu, Soo-jin yang tengah hamil pun sempat merasa tak aman bersama dengan suaminya sendiri pada malang hari. Mereka kemudian memutuskan berkonsultasi dengan paranormal. Pada momen itulah, Soo-jin mendapatkan informasi yang benar-benar tak pernah ia pikirkan sama sekali. Film ini cukup sukses dalam waktu singkat karena langsung tembus jutaan penonton. Pada 19 September 2023, Dewan Film Korea menghitung sudah lebih dari 1 juta penonton dalam waktu 2 minggu penayangan. Film berbiaya rendah ini menjadi film Korea ketiga yang melewati titik impas sepanjang tahun ini setelah The Run Out, No Way Out, dan Smugglers. Film horor tersebut juga diputar di Festival Film Cannes pada Mei tahun ini dan di Festival Film International Toronto awal bulan September lalu. Film tersebut juga diundang untuk pemutaran film di Seat Guest International Fantastic Film Festival di Spanyol yang dibuka pada bulan Oktober. Penonton juga diajak mengikuti tahap demi tahap usaha mereka untuk mengatasinya dan dibuat menabak-nebak tentang teror apa yang sebenarnya menimpa pasangan suam istri tersebut. Apakah medis atau magis? Film Slip sudah tayang di Bioskop Indonesia pada 13 September bersamaan dengan pemutaran perdana mereka di Toronto International Film Festival. Mendengar kabar menenggalnya aktor populer Lee Soon-kyun, tentu saja para penggemar tak bisa lupa dari salah satu film populernya di tahun 2023 yang berjudul Slip. Pasalnya, Lee Soon-kyun memiliki peran penting dalam film Slip dengan genre thriller, misteri, dan komedi hitam yang resmi dirilis pada 13 September 2023 di seluruh Bioskop Indonesia. Bagi kamu yang penasaran dengan film Slip 2023 yang diperankan oleh Lee Soon-kyun, maka kamu bisa menonton ulang untuk mengenang aktor populer yang sudah puluhan tahun bekerja di industri hiburan. Lee Soon-kyun lahir pada 2 Maret 1975. Dia adalah seorang aktor Korea Selatan yang mengukir prestasi gemilang dalam industri hiburan. Dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan, dengan seorang ayah pengusaha dan dengan ibu yang berprofesi sebagai guru, Soon-kyun memiliki latar belakang yang mendukung perkembangan bakat dan minatnya. Perjalanan karir Lee Soon-kyun dimulai di panggung teater musikal, di mana ia mengesplorasi bakat seninya. Ia kemudian merambah dunia layar kaca, memperoleh peran kecil dan peran pendukung yang memperkaya pengalaman profesionalnya. Puncak karirnya datang dengan pujian yang luar biasa untuk perannya dalam film-film seperti Help Us, All About My Wife, dan A Hard Day. Tak hanya berkifrah di dunia perfilman, Lee Soon-kyun juga menorehkan prestasi di dunia drama televisi, termasuk peran-perannya dalam Kopi France, White Tower, dan Pasta. Namanya semakin bersinar di panggung internasional berkat perannya dalam film fenomenal Parasite. Namun, perjalanan karir yang cemerlang ini sayangnya diiringi oleh kontroversi pada Oktober 2023. Lee Soon-kyun terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dengan dugaan penggunaan ganja dan obat-obatan terlarang di kediaman seorang pekerja di sebuah bar kelas atas, di Distrik Gang 6, Seoul. Meskipun hasil tes narkoba menunjukkan hasil negatif, kejelasan hasil tes bulu kakinya menjadi titik tumpul dalam penyelidikan ini. Kematian yang tragis ini menyisakan duka yang mendalam, tidak hanya di antara keluarga dan teman dekatnya, tetapi juga di kalangan sesama aktor dan penggemar. Melalui media sosial, para aktor tersebut mengungkapkan duka citanya kehilangan Lee Soon-kyun untuk selamanya. Sejumlah aktor terkemuka Korea Selatan mengekspresikan duka citanya melalui media sosial, merespon kepergian Lee Soon-kyun dengan kata-kata yang syarat makna. Dalam pernyataan yang disampaikan, pihak agensi juga menyampaikan permohonan tulus kepada pabrik untuk tidak menyebarkan informasi palsu terkait kepergian mendiang Lee Soon-kyun. Sederat rekan artis dilaporkan terlihat mendatangi rumah duka Lee Soon-kyun untuk melayar. Di antaranya ada Sook Giang-kyu, Gok Giang-pyo, Im Si-wan, Jo Jung-sak, Kyo Jun-yul, Yoo Yen-suk, Lee Sung-min, Ha Jung-wo, Kim Nang-gil, Lee Jung-jai, Jin Do-yun, Jung Wong-sung, Rak Song-wang, serta Byun-yoo-han. Peti-mati mendiang Lee Soon-kyun telah disemayangkan hari ini, Jumat 29 Desember 2023. Itulah tadi sinopsis film Slip yang merupakan persembahan terakhir dari Lee Soon-kyun. Next, kita bahas film apa lagi ya?